selamat menikmati oleh YB Raffi Ziramli berdebat dengan Dr. Asraf ini lebih baik berbanding berdebat dengan seorang yang dikatakan orang yang paling bijak daripada Patipas yaitu MP daripada Bacok sahabat-sahabat semua itu dia satu yang amat memalukan jadi sebelum kita menonton video ini jangan lupa juga untuk terus support orang yang dapat channel dengan cara tekan butang subscribe like dan share sehingga kita tonton bersama ucapan daripada Dr. Asraf untuk setiap usaha agung Parti UMNO ini apa khabar semua tak cihau vandikam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera salam Malaysia Alhamdulillah Alhamdulillah saya sebenarnya tak pernah sangka saya akan berada di pentas sekali dengan YB Fahmi sekali dengan YB Rozia apatah lagi dengan adinda saya sedara Najwan Halimi yang bakal kita nobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggeri esok semalam semalam saya di Alustar bersama dengan ribuan lautan masyarakat Cina di sana ya dengan saudara Nga Komeng pun saya tak pernah terlintas saya akan bersama dengan Nga Komeng atas pentas dulu saya ketua pemuda barisan nasional ya sekarang naik pangkat sikit lah seju sagung dulu saya ketua pemuda saya amat garang selalu saya bantai sama itu Nga Komeng dengan DAP ya tapi tuan-tuan dan perempuan kita hari ini berada bersama-sama bukan untuk diri kita kalau fikirkan diri kita kita akan sentiasa bergaduh dan berbalah kalau kita fikirkan diri kita kita akan sentiasa berbeza berantakan dan bermusuhan tetapi apa yang berlaku dalam PRU yang lepas semacam satu signal isyarat daripada Tuhan Malaysia ini adalah negara yang cukup cukup blessed cukup dirahmati dan diberkati betul? kerana kita adalah negara yang istimewa tidak ada negara yang mempunyai keunikan seperti mana Malaysia kekuatan Malaysia kerana adanya pelbagai kaum dan agama kekuatan Malaysia kerana kita selama ini boleh hidup aman dan tenteram kita tidak ada masalah tetapi kerana politik kita bersengketa kerana politik kita berbalah tak pernah dalam sejarah satu penggal tiga perdana menteri tiga kerajaan betul? betul apa kesannya? kesannya kepada rakyat kesannya kepada negara mana ada pelabur mahu melabur dalam negara yang politiknya tidak stabil betul? dulu Malaysia sentiasa bersaing dengan Singapura nombor satu nombor dua nombor satu nombor dua selepas itu lepas berubah-ubah kerajaan kita bersaing dengan Laos nombor lima nombor enam pelabur-pelabur mula keluar daripada negara kilang-kilang mula tutup mereka beralih ke negara jiran ke Indonesia ke Filipina ke Vietnam ke Thailand kenapa? kerana kita juga kerana orang politik kerana parti-parti politik berbalah sama sendiri termasuk saya juga ya tetapi apabila keputusan PRU keluar pada 19 November rupa-rupanya kesan daripada perbalahan kita tidak ada seorang pun tidak ada satu parti pun yang cukup untuk menubuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang paling hebat hanya tinggal 82 Perikatan Nasional tak pernah mereka tergambar mereka akan menang sampai 73 Barisan Nasional kami hanya tinggal 30 yang lain semua parti-parti kecil gabungan parti Sarawak 23 gabungan rakyat Sabah 5 warisan 3 dan parti-parti lain mujurlah kita ada kebijaksanaan yang dipertuan agung ketua negara yang mula panggil sorang-sorang ketua-ketua parti mula-mula yang dipertuan agung panggil siapa panggil abah kau Tan Sri Muhyiddin panggil dia tuanku hanya titah satu perkara saja apa dia cukup-cukuplah berbalah fikir soal negara fikir soal rakyat tubuh kerajaan perpaduan semua parti biar bergabung di bawah kerajaan perpaduan apa kata Tan Sri Muhyiddin dia keluar daripada istana dia buat press conference dengan angkuh dengan sombong dia kata tuanku titah tubuh kerajaan perpaduan tetapi perikatan nasional tolak dan tidak bersetuju dia keluar Dato Sri Anwar masuk Dato Sri Anwar pun dititahkan perkara yang sama fikir soal negara fikir soal rakyat berapa lama lagi kita mahu negara dan rakyat sengsara tiga Perdana Menteri dalam satu penggal takkan kita nak berterusan begini Dato Sri Anwar kata apa Pakatan Harapan akur titah tuanku agung tetapi Pakatan Harapan saja tidak cukup kerana kita memerlukan 112 untuk menubuhkan kerajaan betul esok keesokannya pada 21 November ketua parti Barisan Nasional pula dititah menghadap Dato Sri Zahid Dato Sri Zahid masuk menghadap titahnya satu saja setuju atau tidak tubuhkan kerajaan perpaduan apa kata Dato Sri Zahid kalau ini titah tuanku demi negara demi rakyat kami Barisan Nasional setuju tuan-tuan dan puan-puan tak pernah kita bayang pernah kita bayang 82 PH campur 30 BN cukup-cukup 112 this is divine intervention ini semua kerja Tuhan betul rupa-rupanya bukan BN saja bukan PH saja 19 parti politik selepas daripada itu semua setuju untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan menjadikan kita 148 2 per 3 kerajaan yang stabil kerajaan yang kukul 19 parti setuju satu saja tolak parti mana tolak parti mana tolak jangan cakap PN bunyi macam BN perikatan perikatan dalam itu semua jenis resis dia tahu dia akan kalah dia mula main dengan sentimen kaum dan agama betul dia mula jual syurga neraka kami ini sudah jadi kafir juga kerana apa kerana kita tidak undi bulan saya tak tahu di mana maruah gerlakan parti gerakan tahu bukan gerakan gerakan kalau saya saya malu datang majlis perhimpunan begini depan naik presiden pas dihalau begitu saja ini ke maruah ini ke martabat ini ke cara orang yang kononnya mendakwa dia parti islam parti agama islam tidak pernah mengajar kita tidak hormat kepada orang lain betul mana pernah dalam pakatan harapan dalam barisan nasional parti mana-mana sekalipun kita tak bersetuju kita berbeza pandangan tetapi kita tidak kita tidak pernah tidak menghormati orang lain kita hormat saling tolak ansur saling toleransi betul wah siapa oh sedara Rafizi datang ini sahabat saya tuan-tuan dan puan-puan ya saya nak sebutkan begini semalam di Kedah pagi tadi di Negeri Sembilan saya dah pergi semua negeri separuh daripada don-don saya telah kunjungi mereka hari ini desperate mereka terdesak mereka turun ke rumah-rumah mereka cuba mempengaruhi ahli-ahli UMNO dan barisan nasional supaya esok jangan turun mengundi kalau turun mengundi jangan undi UMNO jangan undi barisan nasional undi mereka kenapa mereka takut-takutkan kerana sekarang dia kata UMNO sudah berkawan berpeluk dengan DAP tuan-tuan dan puan-puan apa masalah kita bekerjasama dengan DAP dia kata DAP ini anti-Islam anti-Melayu tuan-tuan dan puan-puan kita bersama dengan 19 parti politik hari ini bukan kerana kita kerana titah yang di Pertuan Agong betul yang di Pertuan Agong yang menitahkan kita bersama tapi rupa-rupanya ada hikmah ada kebaikan kebaikannya apa lepas kita bergabung rakyat negara lebih terjamin betul politik stabil ekonomi akan mula memulih pelabur mula masuk hari ini Indonesia keluar keluar dalam berita dia dia kata dia jealous dengan Malaysia sebab Elon Musk orang yang terkaya di dunia peringkat awal Presiden Jokowi sudah jumpa dengan dia Anwar Ibrahim hanya telefon saja dengan Elon Musk tetapi Elon Musk telah buat keputusan untuk alihkan ibu pejabat dan menjadikan cyber jaya ibu pejabat yang terbesar di rantau Asia bukan saja Elon Musk syarikat terbesar Arab Saudi minyak Aramco juga mahu menambah pelaburan di negara kita Infino syarikat daripada Germany nak melabur 25 bilion di negara kita banyak lagi ini semua kenapa? kerana dia melihat bahawa di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim politik kita hari ini bertambah stabil betul? kita stabil kenapa? kerana 19 parti politik bergabung di bawah kerajaan perpaduan Malaysia betul? dan ini merupakan gabungan terbaik kenapa saya kata terbaik? kerana ini gabungan yang mewakili wajah sebenar Malaysia wajah sebenar Malaysia pelbagai agama pelbagai kaum betul? kita adalah bangsa Malaysia kita adalah bangsa yang sentiasa toleransi dan toleransur hormat menghormati betul? jangan biarkan puak-puak radical extremis perikatan nasional yang nak memainkan sentimen kaum dan agama mereka kata penyatuan Melayu apakah Malaysia ini hanya orang Melayu saja? tidak kita kena terima hakikat kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun betul? ini negara Melayu negara China negara India negara Kadazan negara Dusun negara Iban negara milik semua jangan pandang belakang kita kena maju ke hadapan buangkan kesombongan buangkan keangkuhan kalau kita ikutkan hati yang angkuh kita tidak akan bersama dengan Pakatan Harapan Pakatan Harapan tidak akan bersama dengan Barisan Nasional ialah 9 bulan lepas kita baru bergaduh apa orang harapan tak cakap pada barisan betul? tapi apa juga orang barisan tak cakap pada PH P hancing betul? tapi itu dulu itu dulu sekarang sudah kawan dulu lawan sekarang kawan apa guna kita berlawan kita harus bersama demi kerajaan perpaduan setuju? lepas ini dengar pula ucapan daripada saudara Rafizi menteri ekonomi yang terhebat dia dia boleh perbudak-budakkan sahaja ahli parlimen PAS yang kononnya lebih hebat lebih teknokrat bercakap seolah-olah ada ada cadangan untuk model ekonomi buat Malaysia rupa-rupanya masih lagi bermain dengan sentimen gembencian sentimen kaum dan sentimen agama betul? takkan kita nak bagi mereka memerintah negara betul? jadi tuan-tuan dan perempuan esok adalah hari penting esok kita nak memilih wakil untuk don kota Anggerik dan don-don di seluruh Selangor jangan percaya kata walaun walaun kata Haji Hadi kata Faizal Azumu menang enam negeri mereka nak tukar kerajaah saya nak katakan kepada mereka sudah-sudahlah tipu rakyat jangan buat lagi tepuk atap sekarang tidak bukan masanya untuk tepuk atap kita kena move forward untuk rakyat dan negara betul? nasib baik kita sudah ada akta anti lompat parti kamu lompat parlimen kena kosongkan betul ada pilihan rakyat jangan ingat kamu boleh menang kalau siapa lompat rakyat akan hukum dia sampai masuk kubur betul yang kedua barisan nasional baik pakatan harapan baik kita ada perjanjian dengan ahli-ahli parlimen 30 ahli parlimen BN 82 ahli parlimen PH sama saja tapi BN kita letak perjanjian siapa nak lompat dia kena bayar bond dia kena bayar pampasan berapa harga 100 juta ringgit saya hari ini seronok sebagai setius agung sebab mahkamah tinggi sudah buat keputusan itu pengkhianat PKR keadilan Ampang Zuraidah dia kena bayar berapa mahkamah kata 10 juta baik baik betul keadilan 10 juta barisan nasional letak 100 juta dalam sistem perundangan kita ada presiden kalau mahkamah tinggi sudah pun buat kepususan ia akan jadi presiden kes kes rujukan jadi kalau ada ahli-ahli parlimen nak lompat daripada barisan nasional saya sesuai kata lompat satu dapat 100 juta rompat dua dapat 200 juta lompat 10 dapat 1 bilion tapi jangan risau 30 ahli parlimen barisan nasional tetap kekal setia mempertahankan barisan nasional mempertahankan kerajaan perpaduan dan saya percaya pakatan harapan pun sama juga GPS Sarawak sepanjang seminggu ini pun turun kempen untuk pastikan kerajaan perpaduan bersama jadi jangan risau kerajaan negeri esok selangor insyaallah kita menang dan tubuhkan kerajaan saya sebagai setiusu agung UMNO beri jaminan kerana presiden saya sudah menyatakan komitmen kita menang kerajaan negeri selangor barisan nasional yang menang akan menyokong Dato' Sri Amiruddin sebagai menteri besar jadi yang penting kita saling tolong menolong esok dimana don yang pakatan harapan bertanding saya minta semua ahli-ahli barisan nasional pastikan mereka menang esok boleh begitu juga kota anggerik dan lain-lain don yang ditandingi oleh pakatan harapan termasuk kota anggerik sahabat saya adinda saya saudara Najwan saya minta barisan nasional yang ada wajib menangkan mereka dimana tempat barisan nasional bertanding saya minta pakatan harapan pastikan sokong undi pangkah mereka boleh boleh saya nak dengar suara orang selangor boleh pakatan harapan barisan pakatan harapan barisan kerajaan kerajaan kita terima kasih wassalamualaikum terbaik itu dia satu ucapan berapi daripada setia usaha agung setia usaha agung agung amno iaitu dokter asraf sahabat-sahabat semua bersama-sama hari ini sepentas dengan YB Rafi Ziramli untuk memberikan ceramah pidato beliau yang begitu hebat seperti yang saya katakan beliau diiktiraf oleh YB Rafi Ziramli sebagai seorang pendebat yang hebat berbanding dengan pendebat daripada MP Bakco Sarir itu dia yang dikatakan hebat dikatakan pakat ekonomi tapi apabila berdebat ke laut sahabat-sahabat semua yang menjadi bahan ketawa menjadi bahan lawak oleh warganet oleh seluruh rakyat Malaysia terbaik jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takpapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa lainnya tepuk dadah tanya selera sekian sudah pada Orang Napa Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye